Pemerintah melalui kerjasama dengan BUMN akan kembali mengadakan program mudik gratis. Jumlah peserta mudik tahun ini pun diprediksi mengalami peningkatan. Dirut PT. Jasara Harja Rifan Purwantono menyatakan, pada tahun 2022 lalu mudik gratis diikuti oleh 40 ribu pemudik. Sedangkan pada tahun ini, peserta mudik gratis diprediksi mengalami peningkatan lebih dari 50 persen, yaitu mencapai 65 ribu pemudik. Untuk itu, beberapa moda transportasi disiapkan, yaitu 1.000 armada bus, 30 rangkaian kereta api, dan 7 kapal laut. Pendaftaran mudik gratis sudah bisa dilakukan mulai 15 Maret, dan setiap satu keluarga akan diberikan kuota pendaftaran untuk 4 orang. Jasara Harja berjanji akan meningkatkan layanan untuk mudik. Di antaranya, kecepatan santunan yang sebelumnya pernah diberikan dalam waktu 3 hari. Di tahun 2023 ini, santunan akan diberikan dalam waktu 1 hari 4 jam. Selain itu, waktu layanan mengurus berkas santunan bisa dilakukan dalam 11 menit. Pada masa mudik tahun 2022 lalu, sebanyak 77 persen kecelakaan terjadi pada pengguna motor. Untuk itu, pemerintah berharap mudik gratis ini bisa menjadi pilihan bagi masyarakat. Dengan tahun 2023 ini, kami pastikan lebih dari 2.487 rumah sakit yang sekarang ada dalam kontes 100 persen rumah sakit ini sudah merupakan kerjasama dengan Jasara Harja, sehingga dipastikan secara online. Setiap kecelakaan sudah diidentifikasi dengan mobil serafis, sehingga mereka terregistrasi, sehingga kita bisa memberikan respon yang cepat. Yang mencegah kecelakaan melalui pengalihan penggunaan kendaraan pribadi, terutama kendaraan sepeda motor ya, yang jumlahnya ribuan barangkali, untuk dialihkan ke berbagai moda transportasi yang kita siapkan. Wilam Nasution, Kahvijati, CNN Indonesia